Hai guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini Makasih untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita Buat kalian yang pengen ide yang dijadiin cerita juga Yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian Selamat menonton guys Terima kasih telah menonton Sari kenapa itu baru datang kok nangis-nangis kayak gitu Mereka tuh akus Ini putri kenapa lagi nih datang-datang kok dia sambil marah gitu Rebet banget sih lahir di keluarga sultan kayak gini Aku lebih penting jadi orang sederhana aja daripada orang sultan kayak gini Mereka berdua mukanya emang mirip sih Tapi sifatnya beda banget Yang satu jengeng Yang satu galak banget Emangnya mereka tuh gak pikirin mental gue apa? Kenapa mental health gue bisa hancur gara-gara mereka? Sari putri Kalian berdua ini kenapa sih? Yang satu nangis terus Yang satu galak banget Masing banget deh aku ngeliatnya Yaudah gak usah diliat Galak banget sih si putri ini Yaudah kalian berdua coba cerita aja Sifatnya bisa lebih lega setelah cerita Tuh men kamu perhatian Ton Jadi gini Aku kan mau beli tas baru Tapi mama aku udah belanja banyak di Shopee Jadi jatah bulanan buat belanja hari ini udah habis deh Oh masalah duit tuh Padahal kan aku minta tas baru buat menunjang Belajar aku Kalau aku punya tas atau barang-barang yang baru Pasti aku jadi semangat deh belajarnya Oke Kalau kamu put Masalah kamu apa? Yes Itu loh maka aku Setiap hari ya Aku di transferin 50 juta sama mama aku Dan aku disuruh ngabisin 50 jutanya dalam hari itu juga Gimana coba caranya aku ngabisin 50 juta dalam sehari? Itu kan Kenapa sih mama aku? Oh ternyata masalah duit juga tuh Capek banget aku juga setiap hari berangkat Harus naik helikopter kemana-mana Pokoknya harus naik helikopter Dan harus didampingin sama ribuan bodyguard Ah capek banget aku Enak banget sih hidupmu put Enakan hidupmu lah Capek tau harus mikirin mau beli apa yang buat ngabisin 50 juta dalam sehari Lebih capek pas belanja itu gak ada uangnya tau Hidupmu lebih enak Hidupmu lah Hidupmu ya Kamu telah buat kamu 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 Hehehe Cukup Udah 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 Cukup kalian berdua berantemnya ya Gini 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 Aku punya solusinya untuk kalian berdua Gimana kalau kalian berdua tukeran hidup aja Hehehe Kamu kira ini sinetron apa? Iya Caranya gimana coba Wih gampang Kalian berdua lu mirip banget Oke Nah sekarang kita harus ngakalin caranya gimana biar rambut kalian itu ketuker Gimana caranya? Terus di chat gitu Gimana bisa kayak gitu Ripet amat Atau kalian tutupin aja rambut kalian pake selendang Wih Dari mana kamu dapet ton? Maling ya Enak aja Nemu nih Di kolom bangku Keluar sebelah Tuh kan bener maling Enggak ya Saya pesuruh mereka keledor Lupa naruh di kolom bangku Jadi ya aku Ambil aja Ambil aja Mana selendangnya Sini bawa Nih Buat Sari Karena mama papaya putri itu serba hitam Jadi gue kasih kamu selendang hitam Nih pake Kalau putri Yang warna putih aja ya Soalnya sih saya gini aja Udah Silahkan dipake Udah nih Gini Makanya gini nih Udah nih seriusan Rambut kalian udah beda banget Sampai kulupa kalian ini siapa Ini aku Sari Yang pake selendang hitam itu Sari ya Ingat Yang pake selendang putih itu putri Sekarang kalian tukeran tas dong Biar keluarga kalian gak curiga Oh iya bener juga Nih lesai Ini ya tas aku Oke udah mirip Sari dan putri Ini saatnya kalian beraksi Bestai Aku deg-degan Aku takut kalo ketahuan Gak bakal ketahuan Bestai Kamu udah tau sendiri kan Perjalanan hidupku itu kayak gimana Kamu pasti bisa beradaptasi Iya sih Kalo mereka curiga gimana Cari alasan aja yang masuk akal Kamu kan pinter acting Sar Kamu gimana Kalo aku mah gampang ya Karena aku bakal jadi orang yang kaya Tapi kan Kamu bakal jadi orang yang sederhana put Gampang Sebelum jadi Sultan kan aku miskin banget Sar Aku pasti bisa kok Emang kamu gak apa-apa jadi orang sederhana Gak apa-apa Aku capek sama permasalahan keluarga Sultan itu Aku capek banget Aku pengen jadi orang biasa aja Sampai kapan kita bakal bertukar jiwa kayak gini put Sampai salah satu dari kita ada yang ketahuan Oke put Jangan lupa segitu dong Kamu kan bakal jadi Sultan Wow Iya juga ya Eh Bo dikat aku udah dateng itu Cepet kamu samperin Ingat ya Pulang sekolah kali ini Kamu pulang naik helikopter Wah Naik helikopter Iya Eh Tapi kamu biasanya pulang naik apa Sar Biasanya sih dijemput sama mama aku naik mobil Tapi karena hari ini mbak aku libur Kayaknya gak dijemput deh Terus Sekarang aku gimana Ya jalan kaki lah Selamat jalan kaki Putri Eh Sari Dadah Yes Jalan Yaudah deh aku pulang aja sekarang Mbak 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 Sari Apapakan sih kamu Mbak kita kan lagi pulang kampung Ya ampun Aku lupa kalau aku sekarang Sari Aku lupa kalau di rumah ini kan gak mungkin ada seribu pembantu Oh iya Kata Sari kan di rumah ini cuma ada satu pembantu aja He Sari Kamu apain itu rambut kamu kok dibalut kain warna putih kayak gitu Ini mah Lagi nge-trend di sekolah pake selendang kayak gini Makanya aku ikutan juga deh Trend 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 Tau Kamu mau jadi aneh yang trendy Trendinya itu seperti mama dong Cantik Fashionable And cool Perasaan mama biasa aja deh Yes Oh iya masalah tas Mama gak bisa beliin kamu ya Soalnya mama baru aja abis beli tas mahal impiannya mama Tas mahal Berapa harganya ma 5 juta 5 juta Astaga ma itu murah banget Bakal aku sehari aja 50 juta tau man He Mimpi kamu bakal 50 juta sehari Bakalmu loh sehari cuma 5 ribu aja Aduh Keceplosan Aku lupa kalo sehari cuma bakal 5 ribu ke sekolah setiap hari Putri kamu harus hati-hati Aduh kamu bisa ketahuan loh He Sari Kamu ini aneh deh dari tadi Bengang-bengang aja terus Jangan-jangan kamu bukan Sari ya Wah Ternyata gini toh rasanya pulang sekolah naik helikopter Seru sih Tapi rada-rada mual gitu Selamat siang non putri Selamat datang di rumah Wah Keren banget Di sampah sama pembangku yang ramah kayak gini Kok besta nya gak suka sih Kalo aku sih seneng-seneng aja Non putri mau disiapin apa untuk makan siang hari ini? Wah Mau makan aja ditanyain mau makan apa Keren banget Kalo aku di rumah Buru-buru mau ditanyain makan apa Mama ku masa aja enggak? Non putri Hmm apa yaa Aku mau stick wakiu alim aja deh mbak Ini kesempatanku buat cobain makanan-makanan yang mahal Hahaha Baik non putri Saya akan infokan ke chefnya terlebih dahulu ya Hah? Di rumah ini ada chef mbak? Ada non Di rumah kita kan selalu tersedia chef Juna Yang akan masa untuk keluarga kita Ya ampun Chef Juna ini di TV-TV itu? Oh my god Iya kawan Chef Juna ini sudah bekerja selama kurang lebih 10 tahun di rumah ini Bukannya non putri sudah tau ya Kok non putri kaget? Mampus Kan aku harus acting jadi putri Kok aku lupa sih Sampai raja ketauan Anu mbak Tadi saya kejedot kepalanya Makanya agak-agak lupa gitu Hahaha Apa? Non putri Non putri harus ke dokter sekarang Apaan sih mbak? Saya enggak apa-apa kok mbak Ini gawat non putri Non putri bisa sampai lupa seperti itu Ini situasi yang sangat gawat sekali Saya akan siapkan pesawat CTS sekarang ya non putri Loh ke dokter aja kok harus pake pesawat jet segala sih mbak Iya non Kan dokter keluarga kita itu berada di Dubai non Jadi kita harus berangkat sekarang non Hah? Dubai? Loh ke dokter aja harus ke Dubai? Keluarga macam apa ini? Putri Tolong aku Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Oh iya aku juga punya video-video menarik lainnya Yuk tonton sekarang!